Pembangunan Dua Lantai Pembangunan Dua Lantai Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Kasusnya ditangani oleh Polsek Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Pembangunan Dua Lantai Tidak diberi uang untuk membeli narkoba. Pembangunan Dua Lantai 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 Pemirsa calon presiden nomor urut tiga yang didukung Partai Perindo Kancar Prado menghadiri acara Festival Taman Cerita di Jakarta Teater Jakarta Pusat. Dalam kesempatan tersebut, Ganjar memaparkan visi-visi dirinya bersama Cawapres Mahfud MD kepada masyarakat yang hadir di acara. Dalam acara ini, Ganjar juga sempat dirosting oleh para stand-up komedi yang hadir terkait sejumlah kebijakan yang akan dilakukannya apabila terpilih sebagai presiden pada tahun 2024. Selain itu, Cawapres nomor urut tiga Mahfud MD juga sempat dipuji oleh stand-up komedi antara memiliki prestasi dan langkah-langkah penegakan hukum yang baik. Sementara itu, Siti Atiko, istri Capres nomor urut tiga Ganjar Prado menghadiri diskusi dengan para pelaku UMKM di Lamongan, Jawa Timur. Dalam diskusinya, Atiko mengajak perempuan Indonesia untuk bisa lebih bermanfaat baik bagi keluarga dan negara. Siti Atiko Supriyati, istri Capres nomor urut tiga Ganjar Prado berdiskusi dengan para pelaku UMKM di Lamongan, Jawa Timur pada Rabu Siang. Dalam kesempatan itu, Siti Atiko menyampaikan pendapatnya dalam menyambut hari ibu 22 Desember mendatang. Menurut Atiko, seorang ibu atau perempuan memiliki peran yang sangat besar baik dalam kehidupan keluarga maupun berbangsa dan bernegara. Siti Atiko juga mengajak perempuan Indonesia untuk lebih berdaya sehingga bisa bermanfaat bagi orang lain serta menjalin kerjasama yang baik dengan anggota keluarga demi kebahagiaan. Dan kenapa tanggal 22 Desember itu disebut hari ibu? Itu ketika para perempuan melakukan kongres pertama di tahun 1928 di Jogja. Mereka ingin berkontribusi untuk mencapai kemerdekaan Indonesia, kepingin ada equality dari sisi pendidikan untuk perempuan, kemudian agar perempuan itu bisa terlindungi dari sisi kesehatan, yaitu kalau dulu itu angka kematian ibu melahirkan masih tinggi sekali. Nah, jadi hari ibu bukan sekedar Mother's Day. Kalau Mother's Day itu berarti ibu kandung kita. Tapi ini adalah bagaimana orang perempuan itu bisa support perempuan yang lain agar mereka... Selain berdiskusi dengan pelaku UMKM di Lamongan yang kebanyakan ibu-ibu, Siti Atiko juga membagikan sertifikat UMKM dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang bisa dimanfaatkan bagi para pelaku UMKM di Lamongan untuk mengembangkan usahanya. Dari Lamongan, Abdul Wahid, INews, melaporkan. Telun Presiden nomor urut satu Anies Baswedan menjalani hari kampanye ke-24 di Bantan. Anies mengisi kuliah umum di Universitas Bina Bangsa Kota Serang. Dalam kesempatan ini, Anies berbicara berkait perubahan dari pelbagai sisi. Keadilan, kemakmuran rakyat, serta perubahan terkait pemenuhan kebutuhan pokok. Selain melakukan agenda kuliah umum, Anies juga mengisi safari politiknya dengan menemui simpatisan di Stadion Ciceri, Kota Serang. Pemirsa sejumlah alat peraga kampanye dicopot paksa petugas. Penertiban alat peraga kampanye Capres-Cawapres tersebut lantaran melanggar aturan. Tim gabungan menertibkan alat peraga kampanye atau APK yang melanggar aturan di Kota Surakarta, Jawa Tengah lantaran dipasang di lokasi yang tidak pada tempatnya, kami siang. Penertiban APK ini berdasar pada surat keputusan KPU dan peraturan wali kota yang masih berlaku. Namun justru APK Capres dan Cawapres nomor urut dua yang paling banyak ditertibkan. Sementara Bawaslu menegaskan tidak ada tebang pilih terkait alat peraga kampanye yang ditertibkan. Untuk penertiban APK Gabungan Kali ini kan sudah dimasak kampanye. Berbeda dengan dulu pada saat sosialisasi. Penertiban APK saat ini adalah yang melanggar ketentuan surat keputusan KPU Kota Surakarta nomor 121 terkait dengan titik-titik lokasi larangan pemasangan APK. Jadi itu nanti yang menjadi kuat dasar kata. Selain itu juga terkait dengan perwali 2-2009 yang masih tidak. Penertiban spesifik ini untuk memastikan aturan ditegakkan sehingga estetika keindahan ibu kota tetap terjaga. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septian Toro, Ainyus melaporkan. Sementara itu Bawaslu Kabupaten Mojokerto menuntut Polna Jawa Timur minta maaf buntut tudingan atas baliho yang terpasang di atas pos polisi. Baliho Prabowo Gibran juga ditemukan terpasang di Rumah Sakit Bayangkara, Provinsi Pantan. Kasus pemasangan baliho Capres-Cawapres Prabowo Gibran di pos polisi persimbangan pacing Kabupaten Mojokerto beberapa waktu lalu berbuntut panjang. Badan pengawas pemilu Kabupaten Mojokerto mengencam dan merasa dirugikan dengan cuitan di media sosial X milik Humas Polda Jawa Timur. Dalam cuitan tersebut, Polda Jawa Timur mengklaim jika baliho Paslo nomor urut 2 itu sengaja dipasang oleh Bawaslu Kabupaten Mojokerto. Tiba-tiba hal itu viral di media sosial dan warganet menduga Bawaslu tidak netral dalam Pilpres 2024. Padahal Bawaslu Kabupaten Mojokerto tidak pernah memasang baliho tersebut dan menuntut Polda Jawa Timur meminta maaf secara terbuka. Atas tuduhan dari Humas Polda Jawa Timur bahwa Bawaslu yang melakukan pemasangan APK terbentuk baliho milik Paslon salon nomor urut 2 yang terdapat di atas pos pantau, polisi lalu rintas di Pertigaan Desa Pacing, Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto ini bahwa Bawaslu Kabupaten Mojokerto melalui Bawaslu Provinsi Jawa Timur meminta kepada Kepala Porda Jawa Timur atau Kabupaten Mojokerto untuk satu, meminta maaf secara resmi kepada Bawaslu Kabupaten Mojokerto. Sebelumnya baliho Prabowo Gibran terpasang di atas pos polisi Persipangan Pacing Kabupaten Mojokerto. Baliho tersebut sempat viral di media sosial, hingga akhirnya Bawaslu Kabupaten Mojokerto menurunkan poster tersebut karena dianggap melanggar etik. Diam aja, ini di rumah sakit Bayangkara Polri nih, di pagernya. Nih, 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 saya zoom nih, pelang rumah sakitnya nih. Sementara itu, baliho pasangan Prabowo Gibran juga ditemukan terpasang di rumah sakit Bayangkara Provinsi Banten. Diduga alat peraga kampanye ini dipasang oleh sayap relawan Prabowo Gibran. Poster sepanduk itu terpasang di pagar dan dinding rumah sakit Bayangkara dan notabenenya milik Polri. Dalam video yang beredar, perekam video ini meminta polisi KPU dan Bawaslu untuk menurunkan alat peraga kampanye tersebut. Puluhan ribu pemilih pemula dari kalangan anak sekolah SMA dan sederajat di Majalengka, Jawa Barat belum terdaftar di KPU di Majalengka. Dan untuk meningkatkan angka partisipasi pemilih muda, Pemkap Majalengka menyisir sekolah-sekolah. Sebanyak 20 ribu lebih pemilih pemula dari jumlah 100.045 orang termasuk di kalangan anak sekolah SMA dan sederajat ternyata belum terdaftar di KPU di Majalengka. Untuk meningkatkan angka partisipasi pemilih pemula, Pemkap Majalengka melalui dinas kependudukan menyisir sekolah dan melakukan perekaman seperti di SMK Negeri 1 Majalengka, khususnya 783 anak didik kelas 3. Jadi angka partisipasi kita di Majalengka akan terus kita coba tingkatkan karena tadi ya, bahwa mereka silahkan menggunakan hak pilih karena pemilih berdaulat, maka negara ke depan juga akan menjadi kuat. Perekaman KTP bagi anak sekolah negeri dan swasta di Majalengka dilakukan secara serentak di lingkungan pendidikan. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zeni Johadi, Ainyus melaporkan. Komisi Pemilihan Umum Banten atau Kabupaten Pandenglang, Banten mulai merakit 18.759 kotak suara untuk pemilihan umum 2024 mendatang. Perakitan kotak suara ini ditargetkan selesai dalam waktu 5 hari dengan melibatkan 10 pekerja dari warga sekitar. Perakitan kotak suara untuk pemilu 14 Februari mendatang berlangsung di gudang logistik KPU Kabupaten Pandenglang di Jalan AMD Lintas Timur, Kelurahan Sukaratu, Kecamatan Majasari Pandenglang, Banten. Pengerjaan dilakukan oleh 10 pekerja harian lepas yang merupakan warga sekitar. Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Pandenglang, Nunung Nur Azizah, mengatakan perakitan kotak suara ditargetkan selesai dalam waktu 5 hari ke depan. Nantinya, kotak suara yang sudah dirakit akan didistribusikan ke 3.759 tempat pemungutan suara atau TPS, di mana masing-masing TPS akan mendapatkan 5 buah kotak suara. KPU Pandenglang melaksanakan perakitan kotak. Ini bertujuan kami untuk mengukur kapasitas ruangan gudang, juga untuk menyicil pekerjaan yang ada, karena memang sejauh ini logistik juga belum sempurna 100% kami terima. Jadi kami untuk menyiasati ruangan yang nanti juga akan datang logistik-logistik lain, maka segera kami kemas kotak suara. Saat ini, logistik pemilu 2024 yang sudah diterima KPU Kabupaten Pandenglang, antara lain 18.759 kotak suara, 15.036 bilik suara, 7.518 tinta, segel plastik sebanyak 97.944, dan segel plastik sebanyak 97.944. Sementara logistik yang belum diterima, yaitu semua jenis surat suara. Dari Pandenglang, Banten, Iskandar Nasution, AI News, melaporkan. Pemirsa Misteri Penemuan Patinaza, yang merupakan satu keluarga di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, hingga kini masih diselidiki. Dan untuk membahasnya, kami sudah terhubung dengan Kasih Humas Flores Musi Banyuasin, AKP Susianto. Selamat sore, Pak Susianto. Selamat sore, Mbak. Baik, Pak ini ada satu keluarga tewas katanya ditemukan di dalam. Seperti apa sebenarnya misteri pembunuhan atau kematian dari satu keluarga ini? Jadi, berkaitan kejadian, awalnya penemuan mayat yang terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023, sekirap pukul 14.00. di tempat lokasinya di Dosun Bagan, Desa Rupatan 1, Kejabatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin. Jadi, penemuan ini tidak sengaja, karena kebetulan waktu itu ada anggota kita, mungkin berteman dengan Pak Camat, ingin mengecek lokasi lahan yang baru saja dibeli dari korban ini. Dan waktu di TKP, mereka mencium aroma tidak sedap. Jadi, karena pondok itu dalam keadaan terkungsi, tidak ada orang, sehingga menyuruhlah salah seorang yang ikut juga di situ untuk mengintip di, melalui celah-celah pintu dan terlihatlah ada seorang perempuan terkelungkup. Jadi, ditemukannya sama orang terdekat korban gitu ya, Pak. Tapi, katanya sudah diotopsi, Pak. Hasil otopsinya seperti apa? Apakah banyak luka atau ini dugaan pembunuhan? Sementara untuk hasil otopsi sendiri belum keluar. Tetapi, secara kasar mata ada terlihat bekas sejajikan kekerasan. Jadi, indikasinya ada kekerasan sebelum korban meninggal dunia. Kekerasan itu seperti apa? Apakah menggunakan benda tajam atau seperti apa, Pak? Ada yang masih terlihat, ada yang menggunakan benda tajam, khususnya yang ditemukan pada jenazah, yang anak atas nama Marcel. Jadi, dari belakang itu ada bekas sabetan, sejajikan tajam. Oke, jadi belum ada atau belum ditemukannya, atau masih menunggu hasil otopsi, begitu ya. Katanya korban baru jual tanah ya, Pak ya? Kepada siapa korban ini jual tanah? Oh, itu yang beredar sekitar masyarakat memang korban ada menjual tanah. Tanah yang sekarang ditempati itu kebun sawit itu, dijual ke Pak Camat Sangat Desa tentunya pembelinya itu. Jadi, seterusnya berapa bulan yang lalu, Pak. Oke, jadi info... Maka saya cek dengan anggota itu mengecek lokasi itu, mengecek silahan itu, ternyata itu yang terjadi di temukannya. Oh, gitu. Jadi belum ada keterangan mengenai pejualan tanah ini gitu ya? Belum, belum. Belum, kami masih menyelidiki lah berkaitan dari mana, apakah berkaitan dengan masalah atau masalah apa, intinya kami masih upaya untuk penyelidikan, lebih mendalam. Baik. Perkiraan korban sudah tewas berapa lama, Pak? Apakah sebelumnya ada laporan dari pihak keluarga begitu? Tidak ada, Pak. Jadi, makanya itu kebetulan saja ketemu saat ini. Ketemu mungkin lebih lama lagi, karena tempatnya terpencil. Jauh dari permukiman. Jadi, berkira-kira sudah ada tempat hari lebih lah. Jika korban meninggal dunia itu. Nah, kondisi itu sudah membusu tadi. Oke, baik. Kalau dari hasil pemeriksaan, apa namanya, dan lain-lain begitu ya, Pak, hingga saat ini, adakah yang merujuk siapa terduga pelaku, Pak? Yang jelas masih pengembangan, ya. Jadi, asolah TKP, yang jelas berkembang situ melakukan penyelidikan, itu sudah teknis penyelidikan. Intinya, kami juga di-backup oleh Folda, dalam hari ini, di-backup oleh Limpung, Jatah Ras Kuda Sumpur, untuk melakukan pengungkapan kasus tersebut, Pak. Baik. Tapi kalau dari ini, pemeriksaan saat ini, Pak, ada nggak sih, Pak, hal-hal yang mencurigakan, gitu, baik di lokasi, ataupun dari informasi-informasi saksi? Ya, sementara masih gelap, Pak. Tapi dari indikasi adanya barang yang hilang, ya tentunya polisi akan melacak, terutama apalagi sepeda motornya dan sebagainya itu kan hilang. Tapi masalah uang masih belum termonitor, karena tidak ada saksi, itu saksi dia dia. Oh, baik, jadi barang-barang berharga korban juga ada yang hilang, gitu, ya, Pak, ya? Ada, tetapi belum jelas berapa banyaknya, karena semuanya yang ada di rumah itu meninggal dunia, Pak. Jadi tidak ada saksi yang melihat. Baik, baik. Tentunya kita berharap, semoga kasus ini menjadi semakin terang. Terima kasih, Kasih Umas, Polres, Musi Banyu Asin, AKP Susianto, telah bergabung di Ainyi Sore. Selamat sore, salam sehat selalu, Pak. Pemirsa Jelang Debat Jawa Pres, Mohamed Iskandar, Gibran Raka Buming Raka, dan Mahfud MD mempersiapkan dia dan mengatur strategi. Sementara format debat tidak jauh berbeda dengan debat Jawa Pres, hanya akan ada penambahan podium di mimbar debat. Jumat 22 Desember 2023, KPU akan menggelar debat calon wakil presiden pemilu 2024. Komisi Pemilihan Umum akan mempertahankan format debat calon presiden yang pertama untuk kembali digunakan pada debat calon wakil presiden. Ketiga Jawa Pres yakni Mohamed Iskandar atau Jai Min, Gibran Raka Buming Raka, dan Mahfud MD, diakini telah mempersiapkan diri menyambut debat perdana Jawa Pres. Sementara itu, format debat dinilai akan memberikan kesempatan lebih banyak kepada Capres atau Jawa Pres untuk mengungkapkan gagasan. Satu-satunya teknis debat yang diubah, hanya penempatan podium untuk kandidat. Sekretaris TPN Ganjar Mahfud Hasto Kristianto berharap podium yang disediakan saat debat calon pres tidak disalahgunakan. Ia juga menilai podium ini sebagai mimbar rakyat, sehingga ucapan para paslon di atas mimbar harus sesuai dengan perbuatannya di luar podium. Podium ini mimbar rakyat. Podium ini harus menyampaikan satunya kata dan perbuatan. Kalau di podium menyampaikan komitmen tidak melakukan korupsi, ya di dalam praktek tidak boleh melakukan korupsi. Jangan itu menjadi suatu retorika. Jangan berkomitmen kepada rakyat, tetapi ketika rakyat menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok rakyat, yang dilakukan Pak Prabowo malah menambah utang luar negeri sebesar Rp386 triliun untuk beli alutsista. Padahal perang yang kita hadapi adalah terhadap kemiskinan, terhadap kebodohan, terhadap ketidakadilan, bukan perang dengan menggunakan senjata yang mematikan kemanusiaan. Itu bedanya. Pada debat calon pres ada enam tema yang dibahas. Tema-tema tersebut adalah ekonomi kerakyatan dan digital, keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN-APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Tim Liputan Ainews melaporkan. Dan untuk mengetahui suasana terkini di lokasi debat, calon wakil presiden yang akan dilaksanakan besok, sudah ada rekan kami, Anggita Maura, yang saat ini berada di Jakarta Convention Center Senayan. Selamat sore, Anggita. Bagaimana situasi di sana jelang persiapan debat besok? Selamat sore, Zila dan juga Pemirsa. Untuk debat, untuk debat calon pres yang akan berlangsung esok hari, dapat kami sampaikan bahwa saat ini pun memang masih dalam tahap penyelesaian. Karena memang benar, untuk besok tanggal 22 Desember 2023, debat cawa pres untuk pemilihan presiden 2024 akan digelar di tempat saat ini saya melaporkan, di Jakarta Convention Center Senayan pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Dan dapat kami sampaikan juga untuk tema yang akan dibawakan debat cawa pres besok, antara lain menyusung tema ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN-APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Sementara untuk keamanannya sendiri, Zila dan juga Pemirsa, dapat kami sampaikan, tadi kami sempat menanyakan kepada pihak Mabespori maupun Polda Metro Jaya, bahwa mereka belum bisa membeberkan berapa personil yang akan dikerahkan untuk debat besok. Sementara itu yang dapat kami sampaikan, Zila. Baik, terima kasih Anggita atas laporan Anda. Langsung dari JCC Senayan, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Nah, Pemirsa lalu siapa dari ketiga cawa pres ini yang paling luas saat debat besok? Dan untuk membahasnya, sudah bergabung bersama kami, Pakar Komunikasi Politik dari UIN Jakarta, Gun Gun Herianto. Selamat sore, Mas Gun Gun. Selamat sore, Zila. Ya, oke Mas Gun Gun. Baik. Mas Gun Gun, kalau kita lihat dari evaluasi debat kemarin, kali ini menurut Mas Gun Gun, bagaimana debat yang akan berlangsung, dan siapa kira-kira yang paling siap di antara ketiga cawa pres? Iya, saya pikir semua ya, dari tiga pasangan calon, terutama cawa pres, cawa presnya itu harus siap dengan topik-topik yang sebenarnya harus membutuhkan data-data yang konkret, data-data yang verifikatif ya, seperti isu ekonomi kerakyatan, ekonomi digital itu, kemudian APBN, APBD gitu ya, itu kan butuh sekali verifikasi data. Oleh karena itu, maka bicara misalnya aspek keuangan, bicara soal investasi, itu tidak bisa mengawang, harus membumi. Terutama misalnya dengan data-data faktual, yang bisa kemudian menjelaskan kepada halayak soal knowledge mereka, termasuk juga soal infrastruktur dan perkotaan. Itu kan harus evident base ya, harus basis data, terutama situasi terkini dan mitigasi-mitigasi saat ini dan ke depan. Misalnya bicara soal gagasan inovatifnya seperti apa, terobosan-terobosan seperti apa, dan posisi atau standpoint mereka untuk 5 tahun ke depan sebagai pemimpin bangsa ini, itu seperti apa. Nah, kalau bicara soal aspek mereka yang akan kemudian tampil, tentu selain kemampuan retorika ya, karena bicara soal knowledge atau sebut aja itu yang disebut dengan logosnya, logos itu basis pengetahuannya, itu juga harus mampu kemudian membangun yang disebut emotional appeal ya, dengan audience yang ada di lokasi, juga emotional appeal dengan pemirsa yang menonton mereka dari televisi atau media lainnya. Mas Gunggun, kalau misalnya dari tim pemenangan mengklaim bahwa kalau kita lihat evaluasi debat kemarin, debat ini tidak menentukan, tapi kita rasa debat ini juga akan melihat kualitas dari si calon sendiri. Menurut Mas Gunggun, seberapa signifikan debat ini untuk mengekat elektabilitas dari calon-calon ini dan juga mempengaruhi para pemilik? Karena kalau kita lihat, Mas Gunggun juga undecided voters juga masih banyak gitu ya? Persis, apa yang disampaikan sila itu benar, bahwa undecided voters itu sekarang masih tinggi, 28%, artinya apa? Jangan kemudian underestimate dengan debat yang lima kali berlangsung, kenapa? Karena akan mempengaruhi dua hal, pertama dinamika opini publik yang berkembang, dari macam-macam meragam kanal-kanal komunikasi warga, kemudian amplifikasi isu atau persoalan yang kemudian multi-platform itu tentu pada akhirnya akan merankingkan isu yang ada di halaya. Nah itu bisa aja kalau kemudian kemasannya bagus, menarik, kemudian juga tentu bisa menjadi insentif elektoral bagi siapapun yang tampil bagus, tampil kemudian seperti ya ekspektasi publik bahwa calon pemimpin itu bukan coba-coba, pemimpin itu tidak instan, pemimpin itu kemudian harus menguasai persoalan, nah siapa yang kemudian mampu merebut ya, kognisi halayak dan kemudian mereka ada di top of mind dari publik setelah proses debat, itu bisa saja kemudian sedikit besarnya mengubah peta. Kenapa? Karena kan seperti Sila tahu bahwa saat ini agak beda dengan landscape pemilu 2019, di mana undecided voters itu pada saat debat itu sudah kecil ya. Sekarang tinggi banget ya. Sekarang 68 persen ini tentu angka yang besar yang bisa diperbutkan. Tapi Mas Gumbun terakhir, kalau misalnya kita lihat ada salah satu capres yang dinilai, akan meragukan salah satu capres karena melawan dua capres lainnya, mungkin terpot pengalaman, segala macam. Apakah ini juga akan menjadi tekanan bagi para calon ini dan sehingga berdampak pada apa yang akan ditampilkan nanti? Ya menurut saya memang kan banyak orang sekarang menunggu nih posisi kemampuan, kemudian manajemen forum, kemudian basis penguasaan masalah dari cawapres. Cawapres itu bukan orang yang tidak menentukan. Ini karena model di kita kan pendaftaran juga duit tunggal. Jadi mereka itu tidak terpisahkan ya dengan peran dan fungsinya. Jadi kalau cawapres tidak misalnya menguasai persoalan, tentu lah ya ada pertanyaan dari publik, seberapa memiliki misalnya visi dan orientasi pemecahan masalah ke depan sebagai problem solver. Nah saya sih melihat tentu berharap ya misalnya apakah jadi tekanan misalnya pada orang yang sekarang ini kan jarang hadir misalnya di debat-debat cawapres gitu ya atau debat-debat calon presiden dan wakil presiden. Nah tentu ini pembuktiannya nanti di besok itu. Jangan sampai kemudian asumsi itu benar bahwa misalnya penguasaan masalah bukan hanya sekedar retorika penguasaan masalah yang substantif itu kemudian tidak misalnya seperti harapan publik. Nah ini yang kemudian besok dialektika dibutuhkan. Bukan hanya kembang-kembang kata, diksi, tapi lebih pada substansi penguasaan persoalan. Baik itu misalnya Gibran, baik itu Pak Mahfud gitu ya mau punca imin atau kusma imin itu menurut saya memang harus menunjukkan kapasitas sebagai calon wakil presiden yang menjadi problem solver bagi persoalan-persoalan faktual Indonesia hari ini terutama di tujuh subtema yang kemudian diperdebatkan. Baik, tadi Mas Gungun juga bilang bahwa isi atau solusi dari para cawa pres yang disampaikan nanti pas saat debat ini juga akan mempengaruhi si para voters ini. Tapi apakah hanya isi atau substansi dari visi-visi yang disampaikan bagaimana dengan gaya penyampaian? Karena kalau kita lihat ekonomi berhubungan dengan anak muda, Anissa Ditvoter juga banyak sekali milenial, apakah gaya penyampaiannya juga ini penting untuk dipikirkan? Ya tentu yang namanya debat itu kan paket lengkap sebenarnya. Mulai dari misalnya penguasaan forum atau manajemen forum, CPM, Communication of Privacy Management, kapan membuka, kapan menutup. Kemudian tentu juga kemampuan dalam konteks misalnya menggunakan komunikasi non-verbal sesuai dengan segmen yang akan dituju dari pesan-pesan yang tentu ya diprioritaskan seperti misalnya bicara ekonomi digital ketika kepada masyarakat milenial dan genzi tentu juga diksi-diksinya mungkin ada gimmick yang bisa relevan ya dengan keberadaan mereka begitu ya. Seperti kemarin kan ada beberapa capres yang berupaya untuk merebut ya narasi terutama dalam konteks pertarungan wacana di panggung debat itu dan sesuatu itu mudah, dalam tanda petik mudah dikunyah ya, mudah diinterpretasi, mudah dibagikan. Itu yang disebut dalam bahasa akademik itu symbolic convergence ya atau berbagi kesadaran bersama melalui apa? Ya melalui diksi dan bahasa tubuh atau yang disebut dengan non-verbal message yang itu kemudian relevan dengan segmen-segmen yang dituju dari pesan yang bersangkutan. Baik, ini menarik sekali dan kita tunggu kejutan-kejutan apalagi yang akan ada di debat besok ya Mas Gun Gun. Terima kasih Mas Gun Gun Herianto, pakar komunikasi politik dari UIN Jakarta telah bergabung di Aini Sore. Salam sehat selalu. Pada sholat maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita kembali di Aini Sore, kali ini bersama saya Mirva Suri. Pemirsa Forum Umat Islam Bersatu Gelar Aksi Unjuk Rasa di depan gedung Mabes Polri Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Mereka mendesak Polri menangkap Menteri Perdagangan Zulkifli Hassan karena didilai telah menistahkan agama. Zulkifli Hassan yang dianggap penista agama. Forum Umat Islam menggelar Aksi Unjuk Rasa di depan gedung museum Mabes Polri Trunojoyo Jakarta Selatan. Dalam orasinya, masa meminta kepada Kapolri untuk segera menangkap Menteri Perdagangan Zulkifli Hassan karena didilai telah menistahkan agama. Selain menggelar Aksi Unjuk Rasa, rencananya Forum Umat Islam Bersatu akan melaporkan Ketua Umum Partai Amanat Nasional ke Baris Krim Polri. Ketua Umum Forum Umat Islam Bersatu akan melaporkan secara resmi julkifli Hassan di Baris Krim Mabes Polri. Kami juga sudah membawa beberapa bukti, rekaman, baik itu dalam bentuk sob kopi maupun hard kopi yang nantinya akan kita sampaikan dalam pelaporan resmi di Baris Krim Mabes Polri. Kami mendesak kepada Kapolri Lityosigit agar segera tangkap dan adili para penista agama. Sebelumnya pidato Menteri Perdagangan sekaligus Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hassan saat acara Rakernas APPSI di Semarang, Jawa Tengah menuai polemik. Pasalnya, Zulkifli Hassan diduga melecehkan gerakan sholat saat berpidato di acara itu. Zulkifli Hassan, Menteri Perdagangan sekaligus Ketua Partai Amanat Nasional menjadi pembicaraan publik usai pidatonya viral. Zulkifli Hassan diduga melecehkan gerakan sholat dengan menyebut bahwa saat ini ada kaum yang fanatik terhadap salah satu paslon hingga tidak mengucapkan amin seusai membaca surat Al-Fatihah. Begitu juga saat tahiyat akhir Zulkifli Hassan menyatakan bahwa ada orang-orang yang merubah menunjuk yang tadinya satu jari menjadi dua jari. Hal ini diucapkan Zulkifli Hassan saat membuka Rekernas Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia, APPSI di Semarang, Jawa Tengah, Selasa kemarin. Akibat ucapannya tersebut, Wakil Sekjen MUI Bidang Hukum dan HAM menyayangkan sikap seorang pemimpin yang menjadikan ibadah sebagai bahan candaan. Janganlah dibuat candaan hal-hal yang sakral seperti gerakan dan ucapan sholat. Karena sholat itu ibadah utama atau ibadah maktuh yang diakini kata cara dan kebenarannya oleh umat Islam. Karena sama sekali tidak ada korelasi gerakan sholat dan lapas amin setelah imam membaca surat Al-Fatihah selesai itu dengan pemilu ataupun calon presiden tertentu. Jadi tidak ada korelasinya. Jadi jangan dijadikan candaan. Dan pemimpin juga sebagai peladan dari masyarakat itu harus dapat memilih ucapan, fiksi, dan candaan yang cerdas. Ya Pak Juhal, Pak Juhal itu memberikan toladan untuk meluruskan bahwa itu tidak benar. Bukan kemudian beliau menyampaikan kembali ke forum-forum yang seakan-akan itu menjadi komoditas untuk sebuah campaign. Nah ini kan sama dengan mengeksploitasi ibadah, apalagi itu ibadah maktuh ya, ibadah yang utama, untuk candaan yang tujuannya adalah untuk kepentingan tertentu. Nah ini kan biar nanti akan dipelajari, akan disampaikan panjangannya oleh ahli, bahasa, dan lain-lain. Bahwa ada niatan atau tidak di situ. Sementara pakar hukum Universitas Pancasila juga menyampaikan seharusnya seorang tokoh tidak boleh menabrak rambu hukum. Karena ini menjadi satu pembelajaran bagi masyarakat, apalagi ini bagi tokoh ya, bagi pemimpin, ketika kemudian menyampaikan satu pendapat, menyampaikan satu gagasan, menyampaikan pandangannya, tidak boleh kemudian menabrak rambu-rambu hukum ya. Bahkan yang namanya etika saja tidak boleh, apalagi ini menabrak hukum, saya pikir tidak boleh dilakukan ya. Apalagi nanti ini pasti akan mencederai apa namanya, umat Islam ya. Saya pikir tidak perlu lah ini ya. Kalau menurut saya tidak perlu dilakukan oleh seorang tokoh. Nah, oleh karena itu ya tidak ada salahnya, kalau saya ya mencermati dalam kaitannya dengan hal ini, ya proses hukum biarlah berjalan sebagaimana mestinya, nanti penyidik akan kemudian melanjutkan atau tidak melanjutkan kan urusannya apa namanya, aparat pendidikan hukum. oleh Pak Yulhas itu mestinya itu tidak boleh dilakukan oleh seorang pemimpin ya. Itu saya kira yang bisa saya sampaikan ya berkaitan dengan bagaimana persoalan hal ini ya yang kemudian di berkaitan dengan soal-soal hukum, hukum pidana memang sudah memberikan satu apa namanya, wadah ya bagi mereka yang kemudian melakukan satu perbuatan yang dikualifikasi melanggar apa, norma yang dinamakan dengan penistaan agama, maka ini bisa saja diberikan satu sanksi. Selain itu, Forum Umat Islam Bersatu berencana melakukan Zulkif B. Hassan ke Baris Kempori dengan dugaan penistaan agama. Tim Liputan I News melaporkan. Viralnya video Zulkif B. Hassan yang dinilai melecehkan gerakan sholat mendapat berbagai respon dari masyarakat. Masyarakat menilai candaan agama tak pantas dilakukan oleh seluruh warga negara Indonesia terlebih bagi para pemimpin di negeri ini. Menurut saya sih enggak etis saja ya untuk membahas agama apalagi di sedang rapat seperti itu. udah itu ada para-para petinggi juga kan. Kalau bagi saya ibadah itu masing-masing tidak perlu dipublikkan apalagi yang masalah tahiyat akhir kan. Ada yang satu jari atau dua jari dan digoyang-goyangin ya itu urusan kita sama Gusti Allah yang tahu. Menurut saya sih sebenarnya enggak pantas apalagi kita kan juga lagi sensitif ya dengan kasus ada impotikinitas ada penggunaan anilitas terkhusus buat satu pasal cuman menurut saya itu mungkin perlu dikrosik lagi apakah benar emang terjadi seperti itu di lapangan atau misalkan media yang mengarahkan seperti itu. Cuman menurut saya sih apalagi urusan sholat itu kan enggak bisa dimainin kan walaupun bercanda pun sekalipun menurut saya itu enggak boleh dimainin sama sekali sih. Sesungguhnya kan kalau di dalam pelajaran agama kita tuh agak kemudorot kalau kita tuh memberikan statement yang menimbulkan kericuhan caleg Partai Perindo belusukan ke berbagai daerah mensosialisasikan program partai kemasyarakat tidak hanya itu pemirsa mendekati pelaksanaan pemilu 2024 rekrutan saksi terus dilakukan untuk mengawal perolehan suara Ketua DPP Partai Perindo bidang keagamaan sekaligus caleg DPRR Ridapil Jabar II Abdul Holik Ahmad belusukan ke wilayah Cemenyan, Kabupaten Bandung Abdul Holik yang didampingi sejumlah caleg Partai Perindo bersilaturahmi dengan masyarakat Selain sosialisasi visi, misi, dan program Partai Perindo para caleg juga menampung aspirasi masyarakat Kami juga memohon doa dan dukungan dari warga Mekar Manik untuk bisa memberikan dukungan yang tulus kepada kami sehingga pada tanggal 14 Februari 2024 yang akan datang warga masyarakat Mekar Manik ini bisa berbon-bonong ke TPS kemudian memilih kami bertiga Sementara itu Sekjen DPP Partai Perindo Ahmad Rofik hadir dalam rapat koordinasi pemenangan bersama DPP DPW dan DPD Partai Perindo Sekota dan Kabupaten di Jawa Barat di kantor DPW Partai Perindo Jawa Barat di Kota Bandung Rakor yang dipimpin Ketua DPP Partai Perindo Bidang Kagaman Abdul Holik Ahmad ini membahas percepatan persiapan saksi TPS untuk diterjunkan di 140.000 TPS di sebelah Dapil Jawa Barat Saksi disiapkan untuk mengawal perolehan suara Partai Perindo pada pemilu 2024 mendatang Tim Liputan AI News melaporkan Pemirsa jelang debat Cawa Pres Muhammad Iskandar Gibran Raka Buming Raka dan Mahfud MD mempersiapkan diri mengatur strategi sementara format debat tidak jauh berbeda dengan debat Cawa Pres hanya akan ada penambahan podium di mimbar debat Jumat 22 Desember 2023 KPU akan menggelar debat calon wakil Presiden pemilu 2024 Komisi Pemilihan Umum akan mempertahankan format debat calon presiden yang pertama untuk kembali digunakan pada debat calon wakil presiden Ketiga Cawa Pres yakni Muhaimin Iskandar atau Caimin Gibran Raka Buming Raka dan Mahfud MD diakini telah mempersiapkan diri menyambut debat perdana Cawa Pres Sementara itu format debat dinilai akan memberikan kesempatan lebih banyak kepada Capres atau Cawa Pres untuk mengungkapkan gagasan Satu-satunya teknis debat yang diubah hanya penempatan podium untuk kandidat Sekretaris TPN Ganjar Mahfud Hasto Kristianto berharap podium yang disediakan saat debat Cawa Pres tidak disalahgunakan Ia juga menilai podium ini sebagai mimbar rakyat sehingga ucapan para paslon di atas mimbar harus sesuai dengan perbuatannya di luar podium podium ini podium ini harus menyampaikan satunya kata dan perbuatan kalau di podium menyampaikan komitmen tidak melakukan korupsi ya di dalam praktek tidak boleh melakukan korupsi jangan itu menjadi suatu retorika jangan berkomitmen pada rakyat tetapi ketika rakyat menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok rakyat yang dilakukan Pak Prabowo malah menambah utang luar negeri sebesar 386 triliun untuk beli alutsista padahal perang yang kita hadapi tetap kemiskinan tetap kebodohan tetap ketidakadilan bukan perang dengan menggunakan senjata yang mematikan kemanusiaan itu bedanya pada debat Cawa Pres ada 6 tema yang dibahas tema-tema tersebut adalah ekonomi kerakyatan dan digital keuangan investasi pajak perdagangan pengelolaan APBN-APBD infrastruktur dan perkotaan tim Liputan Ainews melaporkan satu hari jelang debat Cawa Pres Komisi Pemilihan Umum memastikan format debat Cawa Pres tidak berbeda dengan debat Cawa Pres debat akan dibagi 6 segmen pada segmen 4 dan 5 Cawa Pres akan saling mengajukan pertanyaan yang kedua rangkaiannya sama dengan debat yang pertama durasinya total 150 menit di dalamnya yang full untuk debat yang ditayangkan itu 120 menit dan kemudian 30 menit untuk jeda iklan pelaksanaan debat yang kedua juga masih sama dengan debat yang pertama meliputi 6 segmen 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 yang pertama adalah pada segmen yang pertama itu nanti meliputi ada pembukaan kemudian pembacaan tata tertib oleh moderator dan kemudian kesempatan kepada pasangan sorry kesempatan kepada calon Wakil Presiden untuk menyampaikan visi, misi dan program kerja durasinya juga sama masing-masing calon Wakil Presiden akan menyampaikan visi, misi program kerjanya selama sementara itu calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD dipastikan sangat siap menuju debat Cewa Pres besok menurut tim kemahnya TPN Mahfud MD merupakan sosok yang sangat berpengalaman dan terbiasa dalam berdiskusi ini penting sekali karena bicara soal bonus demografi akan banyak penduduk dan berusia muda yang akan membutuhkan lapangan pekerjaan jadi kalau kita punya populasi yang terus bertumbuh tapi ekonominya tidak cukup cepat penghasilannya tidak cukup cepat bertumbuh juga yaitu kita kan bukannya mendapatkan bonus tapi bencana malapetaka demografi nah itu kenapa penting sekali untuk pemimpin Indonesia berikutnya punya pengalaman dan rekam jejak yang teruji dan punya pemikiran-pemikiran yang sudah siap untuk kita eksekusi gerak cepat sacet nah kalau soal adu gagasan besok Prof Mahfud sudah banyak pengalaman selama ini juga datang ke berbagai rapat di DPR RI rapat-rapat kabinet sudah siap untuk memaparkan ide-idenya dan juga untuk menelisik lebih jauh dari gagasan kita beralih informasi di mana bandara Soekarno-Hatta mulai dipadati penumpang domestik jelang libur natal dan tahun baru tercatat 157 ribu penumpang bepergian melalui bandara Soekarno-Hatta ke sejumlah kota di tanah air kepadatan penumpang terjadi di bandara Soekarno-Hatta jelang libur natal dan tahun baru para penumpang memilih libur lebih awal guna menghindari lonjakan penumpang umumnya para penumpang bepergian untuk tujuan penerbangan domestik tren peningkatan jumlah penumpang terus alami peningkatan sebanyak 22% jika dibanding dengan hari biasa begitu juga dengan pergerakan pesawat ikut naik dan berjumlah 1.048 pesawat sementara tujuan favorit penumpang yaitu Bali, Kuala Namu dan Makassar sedangkan untuk tujuan luar negeri yakni Singapura, Kuala Lumpur dan Jeddah namun sebagian besar para penumpang mengeluhkan kenaikan harga tiket yang mencapai 40% Pengelola Bandara Soekarno-Hatta memprediksi puncak libur natal dan tahun baru akan terjadi dua kali yakni pada tanggal 22 Desember dan 29 Desember 2023 para penumpang pun dihimbau untuk datang 3 jam sebelum penerbangan dari Tangerang, Banten Hasnugara Ainews melaporkan Pergerakan penumpang di Bandara Internasional Igosti Ngurah Rai Badung, Bali di Terminal Kedatangan Domestik meningkat Pengelola Bandara Ngurah Rai memprediksi puncak arus kedatangan wisatawan akan berlangsung dalam dua tahap yaitu jelang natal dan pergantian tahun Bandara Internasional Igosti Ngurah Rai Badung, Bali dipadati ribuan wisatawan domestik jelang libur natal dan tahun baru sebagian besar penumpang mengaku lebih awal datang ke Bali untuk menghindari kepadatan saat puncak arus wisatawan sering dengan datangnya musim libur natal dan tahun baru yang bertepatan dengan liburan sekolah lalu lintas penerbangan di Bandara Igosti Ngurah Rai Bali diprediksi mengalami peningkatan signifikan Pengelola Bandara Ngurah Rai memperkirakan akan melayani 1.089.000 penumpang atau diprediksi meningkat 20% dibanding tahun sebelumnya yakni sejumlah 909.143 Biasanya mungkin jelang tahun baru kan rame ya Bali ya kita pilih lebih liburan awal langsung kita ke pergerakan pesawat udara pun meningkat 43% dari 6.079 menjadi 8.674 pergerakan pesawat udara yang dilayani pada periode Nataru 2023 secara total di masa posku ini sekitar 20% dari 999.000 di tahun lalu 2022 sampai 1.98.000 itu perkiraan kami karena memang ada pertumbuhan dari jumlah penerbangan yang ada satu berdasarkan data kinerja operasional Bandara Igus Tingurah Rai hingga bulan Desember terdapat 18 rute domestik berjadwal yang dilayani 11 maskapai dan 29 rute berjadwal internasional yang dilayani oleh 34 maskapai dari Badung Bali Bagus Alit Ainyus melaporkan Polri Polri menggelar apel pasukan operasi Lilin kesiap siagaan dan pengamanan jelang hari Raya Natal dan Tahun Baru Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menegaskan tidak ada pembatasan penumpang perjalanan kereta api jarak jauh di tengah kasus COVID-19 nasional yang meningkat Polri menggelar apel kesiapan siagakan dan pengamanan jelang hari Raya Natal dan Tahun Baru Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi turut hadir guna memperkuat kinerja petugas dengan menggandeng tim SAR serta petugas kepolisian TNI dan PT KAI memberikan pembekalan penyelamatan penumpang jika terjadi insiden melalui simulasi petugas harus siap siaga menghadapi situasi darurat seperti gerbong kereta terbakar hingga upaya penyelamatan penumpang Menhub juga memberikan apresiasi kepada pihak KAI atas pencapaian pemenuhan fasilitas serta meminta petugas bekerja maksimal jujur dan ikhlas Budi Karya Budi Karya juga menegaskan tidak akan melakukan pembatasan perjalanan kereta api jarak jauh selama momen Natal dan Tahun Baru di tengah lonjakan kasus COVID-19 nasional para penumpang dimbo memakai masker dan menerapkan protokol kesehatan dari Jakarta Raniston Sanjaya AYUS melaporkan Presiden Joko Widodo meletakkan batu pertama pembangunan rumah sakit umum pusat di Ibu Kota Nusantara di Penajem Pasar Utara Kalimantan Tibur saat ini ada 4 rumah sakit yang dibangun di IKN 3 diantaranya milik swasta Presiden Joko Widodo kembali ke Ibu Kota Nusantara di Penajem Pasar Utara Kalimantan Timur untuk melakukan peletakan batu pertama rumah sakit umum pusat atau RSUP dengan pembangunan RSUP kini total terdapat 4 rumah sakit di IKN yang dibangun 3 diantaranya yang merupakan rumah sakit swasta Jokowi menerangkan pemerintah menerima banyak komitmen pembangunan rumah sakit di Ibu Kota Nusantara Saya enggak tahu di Ibu Kota Nusantara ini kok berbondong-bondong orang mendirikan rumah sakit ini nanti mestinya kalau sudah jadi semuanya tidak ada lagi masyarakat kita yang pergi ke Malaysia ke Singapura ke Jepang untuk ke Amerika untuk kesehatannya rumah sakit pemerintah yang mulai dibangun ini akan terkonsentrasi pada penyakit jantung dan stroke tim terkini dari penyakit kami yang terkini diduk tentara Israel sudah bergabung bersama kami Ketua Presidium MERSI Bapak Sarbini Abdul Murat Selamat sore waktu Indonesia Bapak Sarbini Bisa diceritakan kembali pak kondisi terkini rumah sakit Indonesia di Gaza setelah dijadikan markas oleh tentara Israel Ya kita sebenarnya agak kaget mbak walaupun kita awalnya memperkirakan juga bahwa ini akan ada arahnya ke sana Ada indikasi yang ke sana Nah setelah kita mendapatkan info dari teman-teman di utara dan mereka menceritakan kepada kami bahwa Terjadi pengalih fungsian rumah sakit Indonesia dari rumah sakit menjadi barat melitir atau markas IDF Dan itu sudah berlangsung selama dua minggu Nah kemudian kami katakan kepada teman kami itu coba anda foto sebagai bukti buat kami Tapi dia katakan bahwa itu tidak mungkin kami lakukan, ini berbahaya bagi jiwa kami Tapi saya pikir bahwa ini informasi yang valid dan ini sangat melukai perasaan rakyat Indonesia Dimana kita ketahui bahwa selama rumah sakit ini berfungsi Kita melihat bagaimana banyaknya warga Gaza yang terbantu dengan hadirnya rumah sakit Indonesia Dan betapa heroiknya rakyat Indonesia mendukung rumah sakit Indonesia Jadi pada hari ini apa yang didapatkan di Israel ini adalah sesuatu yang sangat melukai perasaan rakyat Indonesia Dan kita ketahui sebelumnya bahwa sekitar telangan 6 November Kejuruh bicara Israel telah menduduh secara serius bahwa rumah sakit Indonesia ini ada terowongan dan ada markas hamas di situ Nah sekarang terbukti bahwa setelah rumah sakit Indonesia tidak ditemukan terowongan Malah sekarang Israel menempatkan getaranya itu menjadikan barak atau markas sentara di rumah sakit Indonesia Ini tuduhan yang untuk kami itu temakan dengan kata-kata sendiri Kita ketahui bahwa ini terjadi karena memang Israel agak kewalahan menghadapi pejuang-pejuang Palestina Jadi tidak ada tempat yang aman buat mereka untuk bisa bersembunyi dari serangan-serangan soporadis yang dilakukan oleh pejuang-pejuang Palestina Makanya sebab itu mereka menggunakan rumah sakit Indonesia sebagai tameng, sebagai perisai Agar mereka terhindar dari serangan-serangan soporadis yang dilakukan oleh pejuang-pejuang Palestina Yang sama-sama kita ketahui bahwa banyak betul tentara-tara IDF yang tewas karena sergapan-sergapan Atau serangan-serangan rudal yang dilakukan oleh tentara pejuang Palestina Nah oleh sebab itu ini adalah upaya-upaya atau cara-cara yang tidak elegan Ya ada cara kotor yang dilakukan oleh Israel Dengan menyadikan rumah sakit Indonesia sebagai tameng Nah oleh sebab itu kita juga minta kepada WHO Agar mengirimkan tim investigasi ya Ada tim investigator yang meminta kepada Israel agar tidak menggunakan rumah sakit sebagai tameng Ya ini kan harus dikembalikan fungsinya sebagai rumah sakit Ya fungsi perayanan dimana pada hari ini rumah sakit sangat dibutuhkan oleh warga Kira-kira itu pada warga minum Ya baik Pak Sarbini Kalau kita melihat berarti sudah dua minggu diduduki oleh tentara Israel Lalu bagaimana dengan tenaga kerja dan pasien di rumah sakit Indonesia di Gaza yang terpaksa dievakuasi? Ini kan sebelum penjata-penjata tanggal 22 ya Pak ya Kalau saya 22 atau 23 itu Itu semua itu dievakuasi Itu maksudnya tiga relawan kita ketika itu divaksi ke Kanyunis Itu anak-anak satu rata-rata divaksi ke rumah sakit yang ada di selatan Baik di Rafah maupun yang ada di Kanyunis Nah setelah kosong ini Maka sebenarnya sebelumnya itu ada upaya-upaya dari masyarakat setempat itu Untuk mengembalikan fungsi rumah sakit Mereka berkotoroyo mempersingkan rumah sakit Dengan harapan rumah sakit Indonesia bisa difungsikan Karena rumah sakit Indonesia adalah rumah sakit yang menurut mereka ini Rumah sakit yang sangat lengkap Yang bisa difungsikan Dan hanya beberapa alat mungkin bisa diganti atau diprobleki Nah tapi yang betulnya setelah itu Tentera saya mengusir semua Atau dengan tenaga Apa Pembersi Yang membersihkan rumah sakit Sapa membeli rumah sakit Semua mereka usir Dan mereka menuduti Sehingga Menjadi bengteng mereka Nah kita ketahui bahwa rumah sakit ini Sebagai strategi Setelah di tengah-tengah Kalau Dengan empat lantai Dan Kalau lantai keempat itu Mereka bisa memantau Sekitar rumah sakit itu Itu bebas dengan bantuan itu Jadi Bisa jadi juga itu mereka Apa Sebagai Pengintai ya Pengintai Gerakan-gerakan Berjuang-berjuang Jadi kan hal yang sangat memilukan Kita bisa bayangkan Bisa bayangkan Hamas ini kan Setika ingin Menembak atau apa Melakukan perlawanan ini kan Jadi Jadi gimana ya Jadi kan rumah sakit ini Sehingga mungkin mereka melakukan tembakan Ke rumah sakit Indonesia Agar bisa menukairah Indonesia Walaupun sebagian netizen Yang Yang minta agar itu Dia Jangan apa Jangan Jangan di Jangan dikait-kaitkan lah Kalau memang itu Haruslah dilakukan Tapi ini Satu-satunya Ataupun cara-cara Tidak benar Menurut kami ya Tidak benar Menjadikan rumah sakit Sebagai tamen Terus waktu kita minta Kepada WHO Dan kami pun akan Membuat surah ke WHO Agar ini harus Dipikirkan Agar di Keluarga istilah Dan rumah sakit Indonesia Berarti ada harapan Kepada WHO ya Pak Tapi sepertinya Kita ketahui bahwa Rumah sakit Indonesia Di Gaza ini Bukan satu-satunya Yang sempat dijadikan markas Oleh tentara Israel Ada beberapa rumah sakit lain Berarti fungsi Dari rumah sakit itu Diambil alih Nah menurut Bapak Ada kemungkinan Bisa berfungsi kembali? Ya Ini tergantung Itu kan serang-serang Umumnya Mbak Secara umumnya Fungsi ini kan tergantung Genjata senjata Genjata senjata Permanen ini Kita harapkan Kita tadi ketemu Sama diploma-diploma Amerika Kita juga minta Kepada mereka Agar Agar Membincangkan Dengan Joe Biden Agar Amerika Serap proaktif Untuk bisa mendekat Mendekat Israel Agar dilakukan Genjata senjata Permanen Nah genjata Genjata senjata Permanen inilah Yang bisa Mengembalikan fungsi Suma rumah sakit Yang ada di Gaza Bisa memulihkan Merehabilitasi Memangunan Ataupun institusi Sekolah misalnya Ini semua satu Mbak Satu-satunya cara Genjata senjata Permanen Ini yang harus Diperjuangkan Maka tadi kita Diskusi dengan Diplomaan Amerika Untuk kita Kita sarankan Agar Amerika Berlaku Bertindak tegas Dan cepat Untuk menyelamatkan Peradaban Ini kalau Terlambat nih Ada satu peradaban Yang memang Terancam Terhilang Sebenarnya kita lihat Bahwa Koromban-koromban Anak-anak Yang tidak berdosa Ini keberjatuhan Jadi Siapapun Orang yang punya hati Itu bisa melihat Bahwa ini Memang Memang Arah yang Dada genocide Ini siapapun Orang bisa pahami Itu Itu yang kita diskusi Sama teman-teman Diplomaan Amerika Jadi Kita marahkan Anda harus cepat Melakukan sesuatu Untuk menyelamatkan Sejarah Sejarah itu Menyalahkan Anda Nantinya Baik Terima kasih Bapak Sarbini Abdul Murad Selaku ketua Presidium Mersi Sudah membagikan Waktunya Bersama kami Di Aineo Sore Selamat menikmati